Ratu Masrara Sumanding tidak lain Putri Cina yang diperistri Sunan Gunung Jati. Penulis, Rahman Prayitno Sodikin Editor, Ayi Abdullah. Semasa hidupnya, Sunan Gunung Jati memiliki beberapa istri, yang salah satunya adalah Putri Ong Tien. Putri Ong Tien merupakan seorang putri dari negeri China, yang sengaja berlayar untuk mencari Sunan Gunung Jati. Berikut kisah perjalanan Putri Ong Tien dalam mencari Sunan Gunung Jati hingga berganti nama menjadi Ratu Masrara Sumanding. Dilansir portal Majalengka dari Sejarah Cirebon dan Umum, berikut kisahnya, nama Ratu Masrara Sumanding muncul dalam buku Sejarah Cirebon, Karangan Pangeran Sulaiman Sulendra Ningrat, salah satu sejarawan Cirebon dari keraton Keprabonan. Nama Ratu Masrara Sumanding disebut sebagai nama dari Putri Ong Tien selepas menjadi istri Sunan Gunung Jati. Ong Tien dalam buku Sejarah Cirebon disebut sebagai salah satu istri Sunan Gunung Jati asal negeri China. Dari negeri China, Ratu Ong Tien berlayar berbulan-bulan menuju Cirebon untuk menjumpai Sunan Gunung Jati. Namun sesampainya di Cirebon, Ratu Ong Tien merasa kecewa sebab orang yang dicarinya tidak ada. Saat itu Sunan Gunung Jati sedang berada di Luragung. Di Luragung Sunan Gunung Jati ditemani uwanya Pangeran Cakrabuana, keduanya sengaja mengunjungi Luragung untuk mengislamkan penguasa Luragung. Usaha Sunan Gunung Jati dan uwanya berhasil sebab penguasa Luragung dengan seluruh pembesar dan rakyatnya secara sukarela mau masuk agama Islam. Selagi Sunan Gunung Jati masih berada di Luragung, Ratu Ong Tien berlabuh di Muara Jati Pasambangan Cirebon. Manakala di Cirebon tak menjumpai orang yang dicarinya, Ong Tien segera menyusul dengan segenap pengiringnya ke Luragung. Setelah datang di Luragung, putri dan pengiringnya masuk agama Islam dan dia beralih nama menjadi Ratu Masrara Sumanding. Kemudian pernikahan terjadi antara Sunan Gunung Jati dengan Ratu Masrara Sumanding. Setelah Sunan Gunung Jati menikah dengan istrinya dikawal oleh pengiring putri yang telah Islam, pulang ke Cirebon. Ratu Masrara Sumanding tidak panjang usia. Setelah empat tahun menetap di Cirebon, dia meninggal dunia. Ratu Masrara Sumanding tidak memiliki keturunan dan jasadnya dimakamkan di Astana Agung Gunung Jati Cirebon. Walaupun tidak memiliki keturunan asli, namun Ratu Masrara Sumanding mempunyai seorang anak angkat yang bernama Pangeran Kuningan. Pangeran Kuningan adalah seorang bayi anak penguasa Luragung, hasil pertukaran dengan bokor kuningan yang dibawanya dari negeri China. Bayi itu kelak dibesarkan oleh Qigedeng Kemuning dan kelak menjadi Adipati Kuningan. Selain itu, Pangeran Kuningan juga diakui sebagai putra Sunan Gunung Jati. Ratu Masrara Sumanding tidak lain putri Cina yang diperistri Sunan Gunung Jati. Penulis Rahman Prayitno Sodikin Editor, Ayi Abdullah. Semasa hidupnya, Sunan Gunung Jati memiliki beberapa istri, yang salah satunya adalah Putri Ong Tien. Putri Ong Tien merupakan seorang putri dari negeri China yang sengaja berlayar untuk mencari Sunan Gunung Jati. Berikut kisah perjalanan Putri Ong Tien dalam mencari Sunan Gunung Jati hingga berganti nama menjadi Ratu Masrara Sumanding. Dilansir portal Majalengka dari Sejarah Cirebon dan Umum, berikut kisahnya. Nama Ratu Masrara Sumanding muncul dalam buku Sejarah Cirebon, Karangan Pangeran Sulaiman Sulendra Ningrat, salah satu sejarawan Cirebon dari keraton Keprabonan. Nama Ratu Masrara Sumanding disebut sebagai nama dari Putri Ong Tien selepas menjadi istri Sunan Gunung Jati. Ong Tien dalam buku Sejarah Cirebon disebut sebagai salah satu istri Sunan Gunung Jati asal negeri China. Dari negeri China, Ratu Ong Tien berlayar berbulan-bulan menuju Cirebon untuk menjumpai Sunan Gunung Jati. Namun sesampainya di Cirebon, Ratu Ong Tien merasa kecewa sebab orang yang dicarinya tidak ada. Saat itu Sunan Gunung Jati sedang berada di Luragung. Di Luragung Sunan Gunung Jati ditemani Uwanya Pangeran Cakrabuana, keduanya sengaja mengunjungi Luragung untuk mengislamkan penguasa Luragung. Usaha Sunan Gunung Jati dan Uwanya berhasil sebab penguasa Luragung dengan seluruh pembesar dan rakyatnya secara sukarela mau masuk agama Islam. Selagi Sunan Gunung Jati masih berada di Luragung, Ratu Ong Tien berlabuh di Muara Jati Pasambangan Cirebon. Manakala di Cirebon tak menjumpai orang yang dicarinya, Ong Tien segera menyusul dengan segenap pengiringnya ke Luragung. Setelah datang di Luragung, putri dan pengiringnya masuk agama Islam dan dia beralih nama menjadi Ratu Masrara Sumanding. Kemudian pernikahan terjadi antara Sunan Gunung Jati dengan Ratu Masrara Sumanding. Setelah Sunan Gunung Jati menikah dengan istrinya dikawal oleh pengiring putri yang telah Islam, pulang ke Cirebon. Ratu Masrara Sumanding tidak panjang usia. Setelah empat tahun menetap di Cirebon, dia meninggal dunia. Ratu Masrara Sumanding tidak memiliki keturunan dan jasadnya dimakamkan di Astana Agung Gunung Jati Cirebon. Walaupun tidak memiliki keturunan asli, namun Ratu Masrara Sumanding mempunyai seorang anak angkat yang bernama Pangeran Kuningan. Pangeran Kuningan adalah seorang bayi anak penguasa Luragung, hasil pertukaran dengan bokor kuningan yang dibawanya dari negeri China. Bayi itu kelak dibesarkan oleh Qigedeng Kemuning dan kelak menjadi Adipati Kuningan. Selain itu, Pangeran Kuningan juga diakui sebagai putra Sunan Gunung Jati. Ratu Masrara Sumanding tidak lain putri Cina yang diperistri Sunan Gunung Jati. Penulis, Rahman Prayitno Sodikin Editor, Ayi Abdullah. Semasa hidupnya, Sunan Gunung Jati memiliki beberapa istri, yang salah satunya adalah Putri Ong Tien. Putri Ong Tien merupakan seorang putri dari negeri China yang sengaja berlayar untuk mencari Sunan Gunung Jati. Berikut kisah perjalanan Putri Ong Tien dalam mencari Sunan Gunung Jati hingga berganti nama menjadi Ratu Masrara Sumanding. Dilansir portal Majalengka dari Sejarah Cirebon dan Umum, berikut kisahnya. Nama Ratu Masrara Sumanding muncul dalam buku Sejarah Cirebon, Karangan Pangeran Sulaiman Sulendra Ningrat, salah satu sejarawan Cirebon dari keraton Keprabonan. Nama Ratu Masrara Sumanding disebut sebagai nama dari Putri Ong Tien selepas menjadi istri Sunan Gunung Jati. Ong Tien dalam buku Sejarah Cirebon disebut sebagai salah satu istri Sunan Gunung Jati asal negeri China. Dari negeri China, Ratu Ong Tien berlayar berbulan-bulan menuju Cirebon untuk menjumpai Sunan Gunung Jati. Namun sesampainya di Cirebon, Ratu Ong Tien merasa kecewa sebab orang yang dicarinya tidak ada. Saat itu Sunan Gunung Jati sedang berada di Luragung. Di Luragung Sunan Gunung Jati ditemani Uwanya Pangeran Cakrabuana, keduanya sengaja mengunjungi Luragung untuk mengislamkan penguasa Luragung. Usaha Sunan Gunung Jati dan Uwanya berhasil sebab penguasa Luragung dengan seluruh pembesar dan rakyatnya secara sukarela mau masuk agama Islam. Selagi Sunan Gunung Jati masih berada di Luragung, Ratu Ong Tien berlabuh di Muara Jati Pasambangan Cirebon. Manakala di Cirebon tak menjumpai orang yang dicarinya, Ong Tien segera menyusul dengan segenap pengiringnya ke Luragung. Setelah datang di Luragung, putri dan pengiringnya masuk agama Islam dan dia beralih nama menjadi Ratu Masra Rasu Manding. Kemudian pernikahan terjadi antara Sunan Gunung Jati dengan Ratu Masra Rasu Manding. Setelah Sunan Gunung Jati menikah dengan istrinya dikawal oleh pengiring putri yang telah Islam, pulang ke Cirebon. Ratu Masra Rasu Manding tidak panjang usia. Setelah empat tahun menetap di Cirebon, dia meninggal dunia. Ratu Masra Rasu Manding tidak memiliki keturunan dan jasadnya dimakamkan di Astana Agung Gunung Jati Cirebon. Walaupun tidak memiliki keturunan asli, namun Ratu Masra Rasu Manding mempunyai seorang anak angkat yang bernama Pangeran Kuningan. Pangeran Kuningan adalah seorang bayi anak penguasa Luragung, hasil pertukaran dengan bokor kuningan yang dibawanya dari negeri China. Bayi itu kelak dibesarkan oleh Kigedeng Kemuning dan kelak menjadi Adipati Kuningan. Selain itu, Pangeran Kuningan juga diaklapkan oleh Kigedeng Kemuning dan kelak menjadi Adipati Kuningan.